satu lawan satu aja susah ini udah diapit oleh dua pemain Ezra Walian ada alternatif ke Fred atau ke Erwin Ramdhani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya balik lagi di channel cek bawah toh masih rada liar ya aduh Persif Eleho Pat Hiji keburnia FC squad mewah tapi ambura dulu mainah jadi kepikiran terus yang harusnya musim ini itu berkembang dibanding musim sebelumnya setidaknya minimal sama dengan akhir-akhir perkeningan kemarin di musim kemarin tapi sekarang jauh banget jadi kita lihat aja disini kita analis aja saya capture gambarnya ini ada Ezra Walian diapit oleh dua pemain sekelilingnya ada pemain Borneo FC ada dua susah lah ya susah Ezra Walian mau ngempur ke siapa juga susah ini udah diapit dua orang satu lawan satu aja susah apalagi ini satu lawan dua terus ini harusnya kan Robi Darwish maju nih ya kan kesini untuk ngebantu Ezra Walian atau ini siapa nih Kakang ya Kakang nih maju juga kesini nih nah jadi ada opsi nih buat Ezra Walian ngoper ke Robi atau ngopi ke Kakak ngoper ke Kakak ngopi dan lu wajarlah ya masih LF patijil jadi mesti lo baru salah nah jadi alternatifnya bisa ngoper ke Robi Darwish atau ke Kakak nah itu Ezra Walian ini kan enggak terlambat nih datang ya terus nih gambar selanjutnya nih Ezra Walian lagi ditempel ya dua lawan tiga ya kan dua lawan tiga susah juga satu lawan satu aja kalah gitu kan apalagi satu lawan dua gitu sekelilingnya udah bornya FC di depannya depannya bornya FC di belakang bornya FC pawan Persib disini cuma ada siapa nih gitu kan Erwin Ramdhani ini ya telat ini ya kan jadi selalu kalah jumlah di area tertentu pada saat mau nyerang jadi ya kandas terus lagi nah ini Ezra Walian berusaha untuk dribbling bola tapi ya tadi satu lawan satu aja susah ini udah diapit oleh dua pemain saya saya udah kasih tanda nih ini ada area yang kosong tidak ada pemain Persib kan kalau misalkan ada pemain kesini yang lebih darwis lah gitu kan nah itu atau makhluk makhluk juga kemana gitu kan nah harusnya ada nih satu kesini ya jadi mudah buat Ezra Walian ngoper ke makhluk ke pemain yang ada di tengah ini ya baru dilanjutkan ke yang lain gitu ini sendiri susah sedangkan David sudah ditempel dan juga Erwin di depan juga ditempel jadi ngopernya pun agak susah tapi kalau misalkan ada makhluk atau Robby Darwis kesini ada area yang kosong gitu kan enak lebih enak ngopernya gitu nah terus ya nah ini Ezra Walian lagi ya ini sekelilingnya sudah pemain Borneo semua dan ini pun area kosong nih kemana ya harusnya nih ya bisa nih ini siapa ya Frech ya atau Erwin Erwin misalkan Erwin geser kesini jadi bisa ngoper bisa 1-2 nanti Ezra ngoper ke Erwin Erwin oper lagi ke Ezra Ezra lari kesini gitu bukan 1-2 ya atau disini juga bisa nih maju sedangkan David Dasilva ke tengah harusnya David Dasilva kan disini ketengah kenapa harus disini gitu ya Frech kesini gak apa-apa lah sekali-kali kan kesini jadi ada alternatif Ezra Walian ada alternatif ke Frech atau ke Erwin Ramdhani dengan Erwin Ramdhani bisa umpan 1-2 dengan Frech bisa umpan ke Frech umpan ke Erwin Ramdhani langsung syuting disini Erwin Ramdhani kan gitu ini malah numpuk ya Erwin udah ditempel ya kan ini pun udah ditempel ke David Dasilva terlalu jauh kalau ngoper bola kesini dia potong lah sama pemain bornya FC gitu jadi ya seperti ini kejadiannya gitu seperti gak ada kreativitas gitu ya gak kreatif gitu kita lihat lagi yang disini Ezra Walian lagi Ezra Walian terus ditempel ini gak ada yang support kalau nih pemain Erwin atau ini Roby Darwish siapa ini geser ke tengah ya nyamper bola sama ini fresh butuhannya nyamper bola kesini Ezra Walian ada dua pilihan alternatif ngoper ke Erwin Ramdani atau ngoper ke fresh butuhan nah enak nih udah masuk kotak penalti David Dasilva udah betul disini atau sedikit ngegeser kesini gitu untuk memperdekat lagi mempermudah untuk support support antar pemain ya selanjutnya nih ya ini dua lawan satu dua tiga empat dua lawan empat kemudian Erwin Ramdani apa ada terlalu dekat juga sama pemain belakang bone FC yang harusnya sedikit ngegeser aja atau bisa apa David Dasilva oper ke siapa ini Ezra Walian dan langsung umpan kesini si Erwin Ramdani dia nyamper gitu ini gagal seperti itu atau misalkan oper dulu ke apa Ezra Walian oper ke Erwin Ramdani kemudian umpan satu dua Ezra masuk menusuk ini oper umpan satu dua langsung bisa syuting masuk kotak penalti nah ini gak jalan hal yang seperti itu gitu ada lagi nih ya kalau ini siapa ini David Dasilva berusaha dribble bola dribbling bola terus padahal di depannya ada satu dua orang lagi ya kan malah ini ada berusaha yang mau menutup lagi borne FC susah lah ya terus dribbling ini jarak dengan kotak penalti masih jauh ini ngabisin stamina ini lebih baik oper ke tengah gitu lebih baik oper ke tengah ini maju ya kan David Dasilva masuk kesini gitu baru dia oper lagi gitu nah ini enggak dribbling terus yang akhirnya ya kerebut bolanya gitu kerebut bolanya dan disitu enggak ada pelanggaran pada saat dijatuhkan ternyata wasin enggak menurut pelanggaran dan langsung terus nah ini padahal di sekelilingnya ada nih ada fresh butuan ada Israelian David Dasilva berusaha untuk menjar kesini padahal ada dua mau ada tiga tembok pertahanan Borneo FC nah kan ditempel terus susah ya bagi David Dasilva dan ini dilakukan berulang-ulang dan gagal terus daripada gagal terus dilakukan berulang-ulang lebih baik cari cara yang lain gitu ya kan support pemain yang lainnya gitu umpan satu dua tiga umpan satu dua gitu kolektivitasnya ditingkatkan gitu bukan skill individu satu lawan satu aja kalah selalu ditempel gitu jadi mau seperti apa mau gimana dan dilakukan terus berulang-ulang dari pelatih robet gak ada taktikalnya itu seperti apa gak ada seperti yaudah pasrah biarin aja lah konversi berkreasi sendiri tapi buktinya gak berkreasi juga gitu ya nah ini juga nih ini udah dua lawan satu dua tiga empat ya lima lima susah area ini gak ada pemain persifat kenapa disini kosong gitu kan mempermudah kalau misalkan sini Israelian tinggal ngoper kesini gitu ini kosong terlambat maju gitu transisinya terlambat ya transisinya terlambat ya tiga lawan satu dua tiga empat lima dan ini ada lagi yang mundur satu sedangkan yang di belakangnya ini larinya biasa-biasa aja nih harus butuhan kayaknya gitu kenapa gak masuk ke sayap langsung gitu atau menuju ke sini ke tengah sedikit ke tengah gitu gak harus lalu di sayap sedikit ke tengah kan gak apa-apa ya nah ini juga lihat tuh satu lawan empat satu dua tiga empat sekelilingnya udah pemain borneo gimana mau bisa menang menembusnya susah gitu menembusnya susah ya gampang lah direbut bolanya lihat gampang direbut bolanya gampang sekali satu lawan satu aja susah saya ulang beberapa kali ini satu lawan satu aja susah gitu ya ini sama ini ya dua lawan satu dua tiga empat lima enam dua lawan enam ya dan ini timingnya terlambat mungkin harusnya ini segera mengoper kesana jadi fresh butuan segera lari cuma kenyataannya terlambat sudah keburu ke ambil bolanya nah itulah jadi ada timing juga yang gak pas keputusan untuk mengoper kapan gitu nah ini ini harus ada nih nah di persip itu gak ada jadi secara taktikal gak ada gitu ya jadi ya itulah harus diperbaiki ya obet obet ini gimana nih mau diganti pelatihnya atau dilanjutkan tersalah isi di komentar aja jangan lupa subscribe like sama share ya ya itulah maksudnya ya mudah-mudahan lah lawan PSIS PSIS bisa menang ya ya tau lah gak doa lah ya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ya